selamat menikmati yang kedua sejarah lahirnya ipamoderen kelahiran ilmu ilmiah modern mungkin saja terjadi pada zaman Yunani karena pada inilah pendekatan kebenaran tertunggu pada pendekatan rasional atau pendekatan yang didapat dari pemikiran manusia dan pendekatan empiris atau pendekatan yang didapat dari manusia dengan indranya yang selanjutnya menjadi jikal bakal perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat kesat pada zaman modern yang ketiga yaitu pengertian ipamoderen itu sendiri ipamoderen muncul berdasarkan penelitian maupun pengujian dan telah diadakan pembaharuan yang dikaitkan dengan berbagai disiplin ilmu yang ada seperti pengalengan ikan buah-buahan yang berkaitan dengan fisika biologi, kimia dan sebagainya yang merupakan hasil perkembangan ipa yang telah dinikmati oleh manusia ipamoderen diperoleh atas dasar penelitian dengan menggunakan metode ilmiah disertai dengan pengujian berulang kali sehingga diperoleh ilmu yang mantap baik yang terapan maupun yang murni saya akan menjelaskan tentang sikap ilmiah pengertian sikap ilmiah adalah sikap-sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap ilmuwan dalam melakukan tugasnya untuk mempelajari meneruskan menolak atau menerima serta merubah atau menambah suatu ilmu sikap ilmiah juga mempunyai makna yang artinya suatu sikap yang saling menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar tanpa mengenal putus asa dengan ketekunan dan keterbukaan sikap ilmiah pada dasarnya adalah sikap yang diperlihatkan oleh para ilmuwan saat mereka melakukan kegiatan ilmiah dengan perkataan lain kecenderungan individu untuk bertindak atau berperilaku dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis melalui langkah-langkah ilmiah sikap-sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang peneliti adalah sebagai berikut yang pertama memiliki rasa keingin tahuan yang tinggi yang kedua jujur yang ketiga objektif empat berpikir secara terbuka lima memiliki kepedulian enam teliti tujuh tekun delapan berani dan santun perkenalkan nama saya Muhammad Renaldi Firman Shah saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah dan langkah-langkah ilmiah metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisis jika tidak dilakukan metode ilmiah maka eksperimen-eksperimen yang dilakukan akan meragukan dan tidak dapat ditetapkan hukum atau rumus yang jelas yang akan terjadinya suatu fenomena fisis selanjutnya langkah-langkah metode ilmiah yaitu satu merumuskan masalah dua mengumpulkan data dan keterangan tiga menyusun dugaan sementara atau hipotesis empat melakukan eksperimen untuk membuktikan hipotesis lima mengumpulkan data dari hasil penelitian enam mengelola dan menganalisis data tujuh membuat kesimpulan dan delapan mempublikasikan hasil sekian itu saja dari kelompok kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati